Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Perkenalkan, nama saya Refani Febriosa Peserta Duta Harmoni dari Madrasah Aliyah Negeri Satu Pati, Jawa Tengah Di Desa Jirahi, Kecamatan Gununggungkal, Kabupaten Pati Dapat dijadikan role model dalam implementasi nilai-nilai moderasi beragama Terdapat tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Buddha Yang saling berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat Kesadaran untuk saling menghargai menjadi dasar untuk menjaga keseimbangan dalam berinteraksi di desa besok Aksi kegiatan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang sudah saya lakukan yaitu Melakukan observasi di desa Jirahi untuk mengetahui kehidupan masyarakat sehari-hari Melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat? Tentang nilai-nilai moderasi Sejarah awalnya sih memang Jirahi itu sudah beragam dari dulu Bahkan aliran kepercayaan pun sampai sekarang itu juga masih memiliki bangunan fisik untuk beribadah Dan masih aktif Ada warga Jirahi yang memiliki KTP aliran kepercayaan Tato Dharmo ada, terus Sakpang Ranges itu juga ada Terus memang pada dasarnya ya Jirahi itu 60% itu Islam Terus selebihnya itu dibagi antara Buddha, Kristen, dan aliran kepercayaan Kalau menurut Islam ya toleransinya seperti umat-umat agama yang lain Saling bertong royong Juga kalau ada acara misal acara keagamaan lain Untuk umat muslim kalau tidak diundang Meskipun tidak diundang itu bisa datang dan juga membantu apa yang bisa dikerjakan oleh umat kita Ketika kita bisa dan bertahun yang kepercayaan Oleh itu semuanya Yang harus mungkinffan kita dapat mengalami Harku dan kota kepercayaan Tapi bagian lagi Lebih ada banyak yang McKay Dan juga banyak yang tidak ditunggu Apabila satu lebih hanya Jangan akan meninggirkan Tetapi Terus seperti Ketika Sejujurnya Itu menjadi lebih penting tapi ngajeni setunggalan sana sipun ini kok tidak bisa kuas cita ini memang letak geografis nah letak geografisnya berada di pegunungan pegunungan itu latar belakangnya adalah petani dan pekebun seperti itu dulu kalau sekarang yang ada jadi PNS bagai nya kan seperti itu tapi latar dari dulu itu kan sejarahnya itu kan memang petani dan pekebun nah maka di desa Anjirai ini istilahnya yang orang nyambut gaya orang makan ngopong uduragomo kan tujuan utama disini adalah kesejahteraan doktrin setiap agama pada hakikatnya mengajarkan tentang kedamaian dan persaudaraan benang merahnya agama di dunia adalah menuju tinggi nilai persaudaraan perdamaian dan anti kekerasan maka dapat dipahami bahwa fenomena radikalisme dan terorisme yang sedang ramai saat ini bukanlah ajaran agama manapun Kementerian Agama Republik Indonesia telah lama menggaungkan konsep moderasi beragama sebagai angin mewujudkan masyarakat yang tentera dan damai moderat yakni mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak baik ketika memperlakukan orang lain secara individu, kelompok, ataupun sedang berhadapan dengan institusi negara moderati beragama juga dapat diartikan cara pandang dalam beragama secara moderat yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim membuat pamflet tentang nilai-nilai moderati beragama diskusi bersama guru dan siswa tentang nilai-nilai moderasi beragama membuat ruang moderasi beragama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Parti Gerakan Pemuda Sadar Moderasi Beragama Demikian kegiatan yang sudah saya lakukan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih